Tentara Rusia disebut telah melakukan pemilotan. Mereka disebut menolak untuk mengikuti perintah atasan, bahkan menembak jatuh pesawat mereka sendiri. Tentara Rusia itu diduga telah kehabisan senjata hingga semangatnya. Hal itu disampaikan oleh salah seorang kepala intelijen Inggris, Sir Jeremy Fleming, mengatakan tentara Rusia kehabisan senjata dan semangatnya. Fleming menyebut ia melihat jika para pasukan Rusia kini menolak untuk melaksanakan perintah. Bahkan mereka juga menyabut tase peralatan mereka sendiri dan secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat mereka. Menurut Fleming, penasihat Putin takut untuk mengatakan kebenarannya. Sementara itu ia memeringatkan bahwa penyerang cyber Rusia akan mencari target di negara-negara yang menentang tindakan Putin. Diketahui pada selasa 29 Maret 2022, Rusia dan Ukraina melakukan pertemuan di Istanbul, Turki. Dari informasi yang diperoleh, pembicaraan itu seharusnya dilakukan selama dua hari, yakni tanggal 29 hingga 30 Maret. Akan tetapi perundingan dapat diselesaikan dalam waktu sehari, sehingga pertemuan pada hari Rabu dibatalkan. Diketahui pertemuan antara kedua negara itu menghasilkan perkembangan yang signifikan, terutama terkait rencana pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Nantinya pertemuan akan digelar bersamaan dengan penanda tanganan perjanjian damai oleh Kementerian Luar Negeri mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!